Kepres naturalisasi untuk Natan Chu Aon dan Jay Izes sudah keluar. PSSI tunggu kedatangan buat diambil sumpah. Presiden Ri Joko Widodo akhirnya telah mengeluarkan surat keputusan Presiden untuk proses naturalisasi Natan Chu Aon dan Jay Izes. Untuk itu, saat ini mereka hanya perlu datang untuk menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Seperti diketahui, proses naturalisasi untuk Natan Chu Aon dan Jay Izes ini berlangsung dengan cepat. Setelah pekan lalu, pengajuan naturalisasi dari Natan dan Jay ini mendapat persetujuan dari DPRI. Akhirnya PSSI memberi kabar baik terkait proses naturalisasi kedua pemain keturunan Indonesia ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa soal proses naturalisasi Natan dan Jay Izes sudah mendapatkan kepres. Ia memastikan bahwa Presiden Ri Joko Widodo sudah menandatangani naturalisasi kedua pemain tersebut. Untuk itu, saat ini PSSI hanya tinggal menunggu proses kedatangan dua pemain tersebut untuk menjalani sumpah menjadi WNI. Dengan proses cepat ini, tentu saja Arya berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyetujui proses naturalisasi Natan dan Jay. Bahkan Presiden Jokowi dengan cepat sudah menyetujui untuk naturalisasi kedua pemain ini. Tentu saja ini menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia. Pasalnya Timnas Indonesia juga telah dinanti banyak agenda di awal tahun 2024 nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!